Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Selamat jumpa, saya Romo Thomas Ferry Soeharto UFM Kita bersua lagi dalam acara Sabda Saban Hari Paroki Santo Paskalis Sembaka Putih Jakarta Kali ini renungan akan kita ambil dari bacaan Injil pada pekan kelima masa pasca Yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 12 Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kami Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus Namun engkau tidak mengenal aku Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak Bagaimana engkau berkata, Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri Tetapi Bapak yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu Sebab aku pergi kepada Bapak Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku Aku akan melakukannya Supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak Demikianlah Injil Tuhan Sudara-sudari terkasih Kita belum lama berselang Merayakan hari Minggu Panggilan Kadang-kadang orang merasa bahwa hari Minggu Panggilan hanya dikhususkan Pada orang-orang yang menjalani panggilan khusus seperti para imam biarawan-biarawati Kita lupa bahwa kita semua oleh kanal baptisan dipanggil untuk sama-sama berpartisipasi dalam jabatan imamat umum Kristus Pekan ini kita melanjutkan permenungan kita Kalau kita dipanggil pada hari Minggu sebelumnya Maka pada Minggu ini kita diingatkan oleh Tuhan Untuk apa kita dipanggil Mengapa kita dipanggil Sudah-sudah dikasih Kalau Tuhan memanggil Maka Kita Jangan merasa lalu Apakah aku layak Apakah aku pantas Kita percaya Kita percaya bahwa Jika Tuhan memanggil Maka ia tidak hanya sekedar memanggil Tetapi Ketika ia memanggil Maka ia juga Menyiapkan Bahkan Perlengkapi kita Dengan kekuatan dan daya-daya Yang membuat kita Mampu untuk melaksanakan Tugas panggilan kita Ini ditegaskan Yesus dalam Injil Dimana Dia selalu mempersiapkan kita Bahkan Dalam Injil tadi kita mendengarkan Tempat kita pun sudah dipersiapkan di surga Kalau Tuhan sudah mempersiapkan tempat di surga Apalagi Kita di dunia ini Juga pasti akan dipersiapkan oleh Tuhan Dipersiapkan untuk Kemudian Diutus Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar Dan kita tidak usah khawatir Dan ragu Akan kelemahan dan keterbatasan kita Karena Semua itu Akan dipelengkapi oleh Tuhan Dan Tuhan menganugerahkan Penolong Pelengkap Dan penyempurna Apa yang bisa kita kerjakan di dunia ini Yaitu Roh Kudus Roh Kudus Yang dicurahkan Kepada para rasul Dan kepada seluruh jemaat Yang membuat para rasul yang tadinya takut Menjadi berani Menjadi Tidak ragu-ragu lagi Untuk mewartakan Kristus Meskipun menghadapi bahaya Yang begitu besar Karena Roh Kudus Yang memperkuat mereka Roh Kudus Yang memperlengkapi mereka Roh Kudus Yang membuat mereka Bisa melaksanakan tugas-tugas yang sulit itu Karena itu Dalam Kesempatan lain Yesus juga mengajak kita Menyadarkan kita Bahwa Tidaknya kita Meminta Roh Kudus Kesediaan kita Untuk dipanggil Dan diutus oleh Tuhan Bukanlah sebuah kesediaan yang pasif Tetapi juga harus proaktif Dan salah satu wujud Proaktifitas kita Adalah dengan Memohon kehadiran Roh Kudus Santo Francisus dari Asisi Mengatakan bahwa Sebaiknya Atau hendaknya Tidak ada di dunia ini yang Mau kita miliki Yang harus kita Harapkan Satu-satunya Melebihi segala sesuatu Hanyalah satu yaitu Roh Kudus dan pekerjaan-pekerjaannya Maka Memiliki Roh Kudus dan pekerjaan-pekerjaannya Adalah hal yang patut kita Harapkan Patut kita Mohonkan Patut kita Doakan Sebagai salah satu bentuk Bahwa kita sungguh Bersedia Dipanggil Dan diutus Oleh Kristus Untuk melakukan Pekerjaan-pekerjaan besar Nah Ketika kita Mohon Roh Kudus Maka kita harus sadar Bahwa Roh Kudus itulah Yang membuat kita Akhirnya bisa Melihat sesuatu yang baik Dalam segala Hal Bahkan yang buruk sekalipun Berkat Roh Kudus Setelah kita bisa melalui Berbagai badai Berbagai kesulitan Dan menemukan selalu rahmat Di dalamnya Karena itu Baik pula dalam masa-masa sekarang ini Masa di mana kita Dilanda wabah Pandemi Covid-19 Mari kita Mohon Roh Kudus Agar kita bisa Tidak hanya Mengeluh Protes Mengaduh Atas Pembatasan-pembatasan Yang kita alami Tetapi Mari kita bisa Kreatif melihat Apa yang Ada di depan kita Ruang Dan kebebasan Yang masih Tersedia bagi kita Mari kita melihatnya Dengan penuh kreatifitas Kita malah Bisa bersyukur Karena Apa yang dulu mungkin Kita lupakan Bisa kita laksanakan Apa yang dulu kita Tidak bisa Nikmati Bisa kita Nikmati sekarang Khususnya Apa yang bisa kita lakukan Di rumah kita Masing-masing Dulu ketika Anda Masih bekerja Di luar Mungkin Anda Pagi-pagi Harus pergi Lalu Pulang-pulang Sudah petang Pun penat Maka Hari ini Anda bisa Bekerja dari rumah Bisa mengatur Waktu Anda Seharian Anda Di rumah Sehingga yang dulu Tidak dilakukan Bisa dilakukan Suami istri yang dulu Tidak sempat Untuk Ya merasakan Cinta kasih Suami istri Karena pagi-pagi Harus pergi Pulangnya sudah Capek Tidak bisa lagi Sekarang bisa Merasakan Bulan madu lagi Bahkan Bulan madunya Tidak hanya sebulan Sekarang berbulan-bulan Malahan Maka lalu Keharmonisan Suami istri Bisa dibangun Kembali Yang dulu Tidak bisa punya Waktu luang Dengan anak-anak Tidak bisa bermain Dengan anak-anak Sekarang Sudah punya Waktu luang Untuk bisa Memasak bersama Atau Membuat game Bersama Sehingga Kemudian Diharapkan Masa-masa ini Susu akan Membuat kita Menemukan kembali Keindahan hidup Berkeluarga Tak lupa juga Kita temukan Keindahan hidup Berkeluarga Melalui Keindahan doa Bersama Sekarang Punya waktu Untuk bisa Mengatur jadwal Keluarga Berdoa bersama Apalagi Di bulan Mei ini Bulan Maria Baik juga Kita mengatur Waktu Kapan kita bisa Berdoa rosario Bersama keluarga Entah Di dalam keluarga Sendiri Entah Juga Partisipasi Dengan lingkungan Atau wilayah Yang kadang-kadang Membuat Rosario bersama Melalui Media Masa Rosario Online Misalnya Sudah-sudah terkasih Tetapi juga Rahmat Roh Kudus Menyadarkan kita Bahwa rahmat itu Bukan untuk kita sendiri Rahmat itu Atau karisma Atau karunia Roh itu Selalu Dicurahkan Tuhan Untuk Kebersamaan Untuk kesejahteraan Bersama Untuk kebahagiaan Bersama Maka Mari kita juga Peduli Terbuka hati Untuk dipakai Tuhan Memperhatikan sesama Meskipun kita Terbatas Geraknya Tapi bukan berarti Bahwa kita tidak bergerak Sama sekali Kita bisa Tetap Mempedulikan Tetangga-tetangga kita Melalui Apa yang bisa kita Miliki Alat-alat komunikasi Yang tersedia Pada kita Bahkan kita juga Di Undang untuk Bersedia menjadi Relawan-relawan Baru-baru ini Saya menonton Film Wuhan Film yang Menggambarkan Bagaimana Masyarakat Wuhan sana Melaksanakan Lockdown Ternyata Keberhasilan Lockdown Itu bukan Pada Tersedianya Dokter Dan petugas Medis Atau Canggihnya Rumah Sakit Tetapi juga Karena tersedianya Relawan-relawan Orang-orang Yang masih Sehat Yang kemudian Berani Untuk Ya memakai Pelindung Diri secukupnya Pergi Untuk Memonitor Tetangga-tetangga Mereka Memonitor Suhu Tetangganya Apakah ada Yang Panas Yang tinggi Sehingga Bisa dilaporkan Banda Rumah Sakit Atau pihak Kesehatan Atau juga Memonitor Ketersediaan Bahan-pangan Di dalam Rumah-rumah Tetangga Mereka Sehingga Kalau ada yang kurang Bisa dihubungkan Dengan Pos Pos-pos Yang menyediakan Bantuan Pangan Misalnya Dengan demikian Banyak orang Di Wuhan Bisa bertahan Justru karena Adanya Relawan-relawan Itu yang Mencukupi Kebutuhan Mereka Saya kira Kita juga Bisa Belajar Dari situ Menjadi Lewan Yang itu Memperhatikan Tetangga-tetangga Kita Supaya Mereka Bisa Tinggal Di rumah Karena Mereka Kecukupan Pangan Dan juga Kesehatan Mereka Akhirnya Jangan 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 Takut Karena Apapun Pekerjaan-pekerjaan Yang dipercayakan Tuhan Pada kita Bahkan Pekerjaan-pekerjaan Besar Bahkan Tuhan Mengatakan Lebih besar Daripada yang Kau Lihat Itu Akan Selalu bisa Kita Laksanakan Karena Tuhan Tidak Mengutus Kita Tanpa Senjata Tanpa Kekuatan Tanpa Daya Dan Senjatanya Bukan Harta Bukan Senjata Fisik Tapi Senjatanya Adalah Karena itu Dalam setiap Misa Kita Diingatkan Bahwa Kita Diutus Tetapi Peran Dikasih Tidak hanya Selesai Dengan Pengutusan Sebelumnya Didahulu Juga Dengan Bekal Yaitu Berkat Tuhan Itu Menyadarkan Kita Bahwa Kalau Kita Dipilih Kita Diutus Maka Kita Tidak Sekedar Diutus Tapi Tuhan Sudah Membekali Kita Dengan Berkatnya Dengan Penyertaannya Dengan Demikian Kita Tidak Perlu Lagu Dan Takut Menghadapi Bahaya Ataupun Juga Lagu Akan Kelemahan Kita Karena Tuhan Pasti Memperlengkapi Dengan Ruh Kudus Dan Dengan Berkatnya Tuhan Memberkati Kita